Oke, halo rekan-rekan, traders, ya, kita jumpa lagi, kali ini saya akan membahas harga wajar dari saham HM Sampurna dan Gudang Garam, dua perusahaan rokok terbesar yang ada di Indonesia, ya, memang ada perusahaan yang lain seperti RMBA, Wish Me Luck, ya, RMBA itu bentul, Wish Me Luck, cuma mereka saiznya terlalu jauh berbanding dengan HMSP, Oke, dan untuk menghitung harga wajar, maka kita memerlukan emiten yang laba bersihnya itu jelas, ya, jadi bukan naik turun kadang untung, kadang rugi itu susah, kita mau hitung harga wajarnya, jadi harus, dia harus ada growth, harus ada pertumbuhan, baru kita bisa hitung harga wajarnya, seperti itu. Oke, beberapa hari yang lalu baru saja muncul berita, ya, tepatnya pada hari Jumat, ya, setelah pasar tutup, itu di mana beritanya adalah Presiden Jokowi sepakat, ya, untuk menerima usulan dari Menteri Keuangan, kalau nggak salah, bahwa menaikkan tarif cukai tembakau, sebesar 23%, ya, pada yang akan berlaku mulai di 1 Januari 2020, ya, berlakunya di situ, dan juga harga jual eceran pun naik hingga 35%, jadi gampangannya rokok harga Rp20.000, kemungkinan akan menjadi Rp24.000 sampai Rp30.000. Oke, ya, seperti itu. Nah, hal ini tentu saja membuat harga 2 Emiten ini anjlok tidak karuan, ya, jadi seperti pada HM Sampurna, hari Senin itu langsung anjlok, hari Seninnya, ya, anjlok 18%. Terus untuk gudang garam. Gudang garam anjlok 20%, ya, Anda bisa lihat ini gap-nya besar sekali, ya, jadi, kenapa bisa seperti ini, gitu kan, kenapa kok bisa mengakibatkan gap yang begitu besar, anjlok yang begitu besar, ya, hanya karena cukai rokok naik, gitu kan. Kenapa? Pertanyaannya kan seperti itu. Karena, jawabannya simpel, ya, karena ini bersangkut paut dengan harga wajar. Jadi, harga wajar itu memiliki asumsi-asumsi. Misalnya, pertumbuhan laba bersihnya yang kemungkinan di tahun depan akan tidak seperti sekarang. Kemudian, kalau laba bersihnya tidak bertambah, maka dividen juga tidak bertambah, kan. Kemudian, asumsi lagi, ibaratnya untuk tahun-tahun mendatang, dengan kenaikan harga, kenaikan cukai seperti ini dan harga jualnya melambung, maka jumlah perokok akan berkurang, seperti itu. Jadi, itu asumsi-asumsi. Nah, mari kita coba berhitung, ya, ibaratnya bagaimanakah harga wajar mereka? Diberapakah harga wajarnya? Kita coba lihat pada HM Sampurna terlebih dahulu. Jadi, untuk menghitung harga wajar, satu komponen yang sangat diperlukan itu adalah CAGR atau Long Term Growth, ya, CAGR-nya. Jadi, CAGR itu gimana menghitungnya? Nah, di sini saya menggunakan data laba bersih dari 2011, di sini, ya, sampai dengan semester pertama di 2019. Karena data yang ada yang sudah dirilis adalah semester pertama 2019. Oke, pada 2011, laba bersih per tahun adalah 8 triliun. 2019, 6 bulan pertama adalah 6,3 triliun. Kalau disetahunkan, maka 6,7 triliun kita kali 2, ya, kan? Kita membuat asumsi disetahunkan. Ingat, kenaikan harga cukai dan harga jual rokok itu tahun depan, 2020. Jadi, kemungkinan belum berdampak sekarang, ya, belum berdampak terhadap laporan keuangannya sekarang. Dan asumsi-asumsi yang kita buat ini baru akan ada jawabannya ketika nanti di laporan keuangan kuartal pertama 2020, yaitu sekitar bulan April. Nah, tapi kita mencoba membuat perhitungan ini, ya, menggunakan asumsi. Jadi, pertama yang akan saya hitung itu adalah Anda harus anggap belum ada berita kenaikan harga cukai dulu, ya. Jadi, kita hitung ini berdasarkan belum ada kenaikan harga cukai. Jadi, seperti apa menghitungnya? Oke, 6,7 triliun, saya kali 2, berarti menjadi 13,4 triliun. Berapakah CAGR-nya? CAGR-nya adalah 8 triliun awalnya menjadi 13,4 triliun. Dalam jangka waktu 2011 sampai 2019 berarti ada 8 tahun. Oke, kita coba lihat. Pertumbuhan rata-rata per tahunnya itu berapa sih? Pertumbuhan rata-ratanya, ya, dalam setiap tahun itu berapa? Kita lihat di sini adalah 6,6. Pertumbuhan rata-ratanya adalah 6,6 persen. Dari 2011 sampai dengan 2019. Lalu kita masukkan di sini. 6,6. IPS ini adalah laba bersih per lembar saham. Kalau laba bersihnya adalah 13,4 triliun, maka laba bersih per lembar saham adalah 116 rupiah. Growth-nya adalah tadi 6,6 persen. Dividend payout ratio adalah 100 persen. Jadi, HMSP itu biasa membagikan seluruh laba bersihnya kepada pemegang saham. Jadi, dividend payout ratio adalah 100 persen. Kemudian, pair. Pair di sini saya gunakan adalah 20. Di mana 20 itu adalah kayaknya pair terkecil dia. Karena selama ini price earning ratio-nya selalu di atas 20. Jadi, saya gunakan yang paling kecil, yaitu 20 kali. Require return per year. Jadi, saya membutuhkan return. Ini ada hitungannya. Jadi, bukan pakai filling doang. Require return per year ini. Ada hitungannya, yaitu berdasarkan obligasi AAA ditambah dengan rest premium country-nya. Jadi, dapat 11 persen. Maka di sini 1,11. Ketemulah di sini harga wajarnya adalah menggunakan metode discounted cash flow ini. Harga wajar HMSP adalah di 2.313. Sebelum adanya isu kenaikan harga cukai rokok. Bagaimana untuk gudang garam? Gudang garam. Gudang garam. Kita lihat di sini gudang garam adalah seperti ini. Jadi, 2011 dia punya laba bersih 4,9 triliun. 2019, 6 bulan pertama adalah 4,28 triliun. Oke, kalau disetahunkan berarti menjadi 8,5 triliun. Berapa growth-nya, CAGR-nya? Kita hitung di sini. 4,9 triliun. Terus, 8,5 triliun. 8,56 tepatnya ya. Kita hitung. Muncul 7,22 persen. Kita masukkan di sini. 7,22 persen. Sudah. Earning per share adalah 4.500. Dividend payout rasionya saya rata-ratakan saja adalah 60%. Jadi, dari 4.500 kemungkinan besar dividendnya nanti tahun depan adalah 60% dari 4.500. Berarti sekitar 2.500. Saya gunakan per 8. Oke, karena dia biasa bermain di angka per 10, 11, 7, eh 10, 11, gitu ya. Jadi, saya pakai 8 di sini. Kadang juga pernah 7 price ending ratio-nya. Jadi, oke. Sama required return-nya 11 persen. Berarti di sini 1,11. Ketemulah harga wajarnya adalah di angka 40.197 yaitu 40.200. Sampai di sini sebelum adanya berita kenaikan cukai. Saya menulis di channel Berdagang Angka itu saya nawar HM Sampurna di 2.400-2.500. Kenapa? Karena berdasarkan perhitungan ini. Di mana harga wajarnya di 2.300. Nah, saya naikin sedikit. Jadi, kadang kita nawar di harga wajar untuk emiten yang sudah stabil seperti ini. Itu belum tentu dapat. Jadi, saya ngalah lebih mahal sedikit dari harga wajar. Tidak apa-apa. Ya, makanya saya nawar di 2.400 sampai 2.500. Tapi, karena ada berita mengenai kenaikan cukai rokok, maka saya tidak jadi beli. Seperti itu. Untuk gudang garam, saya tidak berani nawar. Kenapa? Jauh sekali. Karena gudang garam, sebelum adanya berita kenaikan cukai rokok, itu di harga Rp69.000. Di harga Rp69.000. Eh, sorry. Sebentar, di harga berapa itu? Ya, di harga Rp69.000. Jadi, kalau saya nawar Rp40.000, mah jauh banget ya. Males juga nunggunya kejauhan. Sedangkan HM Sampurna, ada di harga Rp2.700.000, Rp2.800.000. Jadi, sudah dekat lah. Misalnya gitu. Oke. Nah, apa yang di bawah ini? Oke, yang di bawah ini adalah teori untuk menghitung harga wajar menggunakan teorinya Benjamin Graham. Yaitu gurunya Warren Buffett. Ya, di mana untuk HM Sampurna, dia menghitung, bagusnya sih beli di Rp9.600.000. Tapi, ini ingat. Hal yang Anda harus ingat adalah Benjamin Graham tidak memasukkan unsur dividen. Ya, dia tidak memasukkan unsur dividen di sini. Jadi, rumus kalkulasi harga wajar milik daripada Benjamin Graham tidak memasukkan unsur dividen di situ. Sedangkan yang pertama tadi, discounted cash flow, memasukkan unsur dividen. Ya, nah untuk si gudang garam, Benjamin Graham bilang bagusnya di Rp39.500.000. Nah, dekat-dekat dengan si discounted cash flow. Ya, sekitar di harga Rp40.000. Kenapa? Ya, karena dividen payout rasionya, gudang garam kan tidak 100%. Seperti itu, ya. Ini kalau dividen payout rasionya HMS-PC kurangin, misalnya jadi 60% saja, kan berubah tuh angkanya, ya. Ya, jadi menghitung harga wajar itu ada rumusnya bukan cuma berdasarkan kewajaran atau keinginan hati mau beli di harga berapa. Enggak, tidak seperti itu. Oke. Nah, sekarang yang jadi permasalahan adalah asumsi ini semua kita tidak pakai lagi. Kenapa? Ya, karena ada berita mengenai kenaikan cukai rokok. Tapi bukankah kalau cukai rokok naik, kan disertai juga dengan ini tadi. Ada beritanya bahwa harga jual ecerannya juga naik nih. Jadi harusnya kan perusahaan tidak rugi-rugi banget. Atau cukai juga yang bayar, yang nanggung kan konsumen gitu loh. Kemudian harga jual ecerannya naik, kan perusahaan profit. Cukai naik yang nanggung konsumen. Jadi kan harusnya tidak ada masalah dong. Kenapa? Kalau tidak ada masalah, kenapa harganya bisa gap down? Orang jualan banyak nih. Berarti itu ada masalah. Ya, berarti itu ada masalah. Masalahnya itu apa? Masalahnya adalah asumsi tadi yang saya sebut di awal, bahwa big fund manager itu berasumsi kemungkinan besar dengan naiknya harga rokok. Misalnya satu bungkus tadinya 20 ribu, jadi 30 ribu, otomatis jumlah rokok akan berkurang. Jadi asumsinya adalah, kalau jumlah rokok berkurang, walaupun harga jualnya naik, cukai yang nanggung adalah konsumen, harga jual naik perusahaan untung, tapi ibaratnya jumlah rokok yang bisa dijual lebih sedikit, di komparasi, di ibaratnya substitusinya adalah harga jual rokok naik. Kan enggak rugi-rugi banget perusahaan, harusnya kan begitu ya. Cuma kan asumsinya adalah jumlah rokoknya menurun, atau orang beralih ke VAPE, atau orang akan mencari rokok seludupan. Misalnya dari Malaysia, seperti itu. Karena harga rokok di Indonesia tinggi, misalnya. Ini kan asumsi semua, ketakutan-ketakutan. Yang mana kita belum tahu apakah itu terjadi atau enggak. Makanya kita coba hitung nih. Dengan asumsi, yang mana seandainya tahun depan, itu laba bersih daripada HMSP turun 10%. Misalnya, turun 10%. Laba bersih HMSP turun 10% tahun depan, maka kalkulasi growth-nya, CAGR-nya adalah seperti ini. Laba bersih 2011, 8 triliun. Laba bersih di 2020, katakanlah di kuartal pertama kita sudah lihat nih, wah turun 10% berbanding 2019. Misalnya gitu. Jadi asumsi kita ya gampangnya gini aja, 13,4 triliun tadi. Kita kurangin 10%. Jadinya adalah, sorry, 13,4 triliun, 12 triliun ya. Jadi turun 10%, maka laba bersihnya menjadi 12 triliun. Oke. Terus periodenya bukan lagi 8 tahun, tapi 9 tahun, karena kan 2020. Tetak! Ketemulah angka 4,6. Nah, kita masukkan di sini. 4,6. Oke. Kemudian, earning persiannya juga turun. Sudah bukan 116, melainkan menjadi 104. Oke. Dividend buyout ratio tetap, presenting ratio tetap, kali 20. Maka ketemulah angka di sini, harga wajarnya adalah di 1.899 atau 1.900. Seperti itu. Nah, karena itulah yang tadinya orang yang punya HMSP di 2.700 berlomba-lomba untuk jual. Dengan asumsi mereka nanti akan beli kembali di harga bawahnya. Seperti itu. Jadi, kalau misalnya, misalnya nih ya, dia punya, katakanlah dia hari, misalnya saja, harga rata-rata fund manager gede deh, di 2.800 hari Jumat sebelum pasar, ibaratnya pasar tutup, 2.800. Harga rata-ratanya selama 5 tahun terakhir, kan kalau kita lihat HMSP misalnya, harganya 5 tahun terakhir ini kan, ya, gak, gak, gak naik banyak gitu ya. Ibaratnya sempat naik banyak, terus turun lagi nih sekarang. Katakanlah harga rata-ratanya dia ngumpulin di 2.800, ini asumsi ya. Apa yang dilakukan ketika ada berita cukai pasti naik di Januari 2020? Fund manager yang smart, ya, otomatis dia tidak akan diem begitu saja, dia akan jual dulu. Jual dulu, katakanlah misalnya di sini, kemarin itu kan tutup di harga 2.290. Katakanlah dia berhasil jual, biar gampang hitung ya, di 2.300. Oke, gue rugi nih, 2.800 modal rata-rata gue, jual 2.300. Gue rugi 500 perak nih, gak apa-apa. Gue rugi 500 perak, ya. Ini saya kasih tahu nih, dasar perhitungannya. Kenapa kok orang mau gitu ya? Modal dia kan di 2.800, jualnya 2.300. Rugi 500 perak sudah. Ngapain dia? Nanti tujuannya adalah dia akan buyback lagi, katakanlah di harga 2.000. Dia akan buyback. Seperti itu, dia akan buyback. Cepret. Terus apa untungnya dong dia cut loss 500 perak terus buyback di 200? Nah, untungnya adalah dia tidak tolol. Kalau dia tolol, maka 2.800 modal dia. Kalaupun turun sampai 2.000 dia enggak jual, ya. Berarti kan floating loss-nya bertambah 800 rupiah. Paham gak? Sampai di sini. Floating loss-nya bertambah 800 rupiah. Kalau dia jual dulu, rugi 500, buyback di 2.000. Ibaratnya bukan floating loss nih. Dia sudah ngunci, loss 500. Bandingkan dengan 800. Tolol kan kalau diem aja. Gitu loh. Jadi fund manager pun juga cut loss. Cut loss bukan berarti terus diem. Enggak. Dia ada tujuannya cut loss. Karena dia ada dasar perhitungannya tadi. Yaitu asumsi dia kalau tahun depan laba bersih turun 10%. Maka harganya akan ke 1.900. Nilai wajarnya di situ. Kalau nilai wajarnya di situ, maka ya. Bending gue cut loss aja dulu 2.300. Ntar gue buyback lagi 2.000 sampai 1.900. Gitu. Ya. Nah, sedangkan Benjamin Graham juga berubah. Karena dasar growth-nya kan berubah nih. Di sini growth-nya menjadi hanya 4,6%. Maka Benjamin Graham nawar nih gila nih ya. Di 705. Karena dia tidak memasukkan dividen dalam unsur perhitungannya. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan gudang garam? Gudang garam? Kita coba lihat. Gudang garam dengan asumsi yang sama. Kan tahun ini dia 8,56 triliun. Kalau turun 10% menjadi 7,7 triliun. Sekarang kita hitung. 4,9. Menjadi 7,7 triliun. Temponya adalah 9 tahun. Long term growth-nya adalah 5,15. Terus. Earning per share-nya menjadi 4.050. Jebret, 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 ketemu nih angka. Oh, harga wajar nih 33 ribu. Gudang garam. Sama. Makanya kan seperti itu juga. Gudang garam gap down. Kenapa? Big fund-nya, fund manager gede-gede itu berlomba-lomba jualan. Seperti itu. Karena yang tadinya harga wajarnya kan berubah nih. Dari 39 ribu ke 33 ribu. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau Benjamin Graham tadinya 39 ribu menjadi 29 ribu. Jadi, fund manager itu dananya kan gede. Mereka jualan bukan cuma dengan dasar fear and greedy. Tidak ada hitungannya. Ini hitungan-hitungan yang mungkin atau biasa dipakai oleh para fund manager. Fund manager reksadana. Saya tidak bilang bandar loh ya. Saya bilang fund manager. Ataupun pengelola dana-dana pensiun. Fund manager. Nah, jadi apa yang mesti kita lakukan sekarang? Itu dulu pertanyaannya. Kalau belum punya barang, apa yang mesti dilakukan? Belum punya barang, apa yang mesti dilakukan? Gampang. Nawar. Kita tunggu. Apakah dia bisa ke 1900 atau tidak? Seperti itu. Saya lebih tertarik HMSP daripada guna garam. Kenapa? Kalau sampai HMSP ke 1900 dan kita dapat. Itu dividennya 104 rupiah. Berapakah dividend payout ratio-nya? Eh, sorry. Berapakah yield-nya? Maka hitungannya adalah 104 dibagi 1.900. Itu sekitar 5,4%. Itu besar loh. Untuk ukuran big caps seperti ini. Anda mau cari big caps. Big caps itu ibaratnya di LQ45 ya. Dividen yield-nya 5 persenan itu susah loh. Jarang. Ada sih jarang. Kalau guna garam saya kurang tertarik. Kenapa? Kalaupun saya dapat di 33 ribu, dia kan earning per share-nya 4.050. Nah, yang dia bagi berapa nih? Yang dia bagi 60 persen. Berarti dividennya 2.430. Nah, saya belinya 33 ribu. Berarti itu dividen yield-nya berapa? Kalau saya beli di 33 ribu. Sorry. Saya coba hitung lagi ya. Kalkulator. Oke. Biar Anda juga sama-sama melihat. 4.050 x 60 persen. 2.430. Bagi harga beli 33 ribu. Kali 100. Kalau bisa dapat di 33 ribu. Maka, wow. Dividen yield-nya adalah 7 persen. Lebih besar daripada deposito. Lebih besar daripada deposito. Setara dengan obligasi dengan rating triple A. Misalnya gitu ya. Kalau dapat di 33 ribu. Masalahnya kan belum tentu dia ke 33 ribu. Sekarang harganya masih 50 ribuan. HMSP kalau ke 1.900 kan deket. Sekarang kan 2.300-an. Kalau ke 1.900 ya deket. Tapi kalau 50 ribuan. Si gudang garam ini kan masih di 54 ribu ke 33 ribu. Aduh jauh benar. Gitu ya. Tapi kalau beneran ke 33 ribu. Saya buy. Coba kan kayaknya peluangnya kecil ya. Mau ke sana. Seperti itu. Jadi yang duluan saya kejar adalah HMSP. Kalau dia bisa ke 1.900. Ini dengan asumsi tadi laba bersihnya turun 10 persen loh ya. Laba bersih di kuartal pertama 2020 turun 10 persen. Inilah harga wajarnya. Tapi seandainya di kuartal pertama 2020 laba bersihnya tidak turun. Laba bersihnya tidak turun. Kita coba hitung ya. Seandainya laba bersihnya tidak turun. Flat. Misalnya flat gitu ya. Kita coba hitung. Misalnya flat. Jadi artinya laba bersih kuartal pertama 2020 itu sama dengan atau kurang lebih sama dengan kuartal pertama 2019. Flat. Jadi artinya orang akan langsung merasakan. Duh berarti kenaikan cukai ini tidak berdampak dong. Kan gitu ya. Berapa harga wajarnya? Flat loh ya. Kita bisa hitung. Di HMSP 8 triliun 13,4 timenya 9 tahun. Ketemu growthnya adalah 5,89. Saya bulatinanya 5,9. Kita harus ini. Ketemu growthnya adalah 5,89. Cepret. Ya kan? 116 sama dengan yang ini. Nah. Maka harga wajarnya adalah di Rp2.200. Seperti itu. Apa yang akan terjadi nantinya? Kalau seandainya laba bersihnya adalah flat. Wah. Nyari barang di Rp2.200 mungkin susah. Tapi ini masih menjadi pertanyaan semua ya. Semua itu masih menjadi pertanyaan. Ya apakah flat turun atau malah naik laba bersihnya di kuartal pertama 2020 kan masih menjadi pertanyaan. Yang jelas apapun itu jawabannya ada nanti ketika rilis laporan keuangan yaitu di April 2020. Nah sekarang saya berikan gambarannya dulu ya. Kemudian gudang garam. Flat nih. 4,9 triliun. Terus. 8,96. 8,56. Oke. 9 tahun. Growthnya adalah 6,39. 6,96. 6,4. Terus Rp34.000 Masih jauh juga Kita fokus ke HMSP saja Karena harganya dekat Jadi kalau tahun depan Laba bersihnya tidak turun dan tidak naik Jadi mirip-mirip dengan Laba bersih kuartal pertama 2019 Maka harga Rp2.243 Adalah harga wajarnya Yang menurut saya ini bisa dibilang harga diskaun Jarang-jarang Bisa dapat di harga Diskaun untuk big caps Seperti ini Dengan catatan juga Jumlah Batang rokok yang dijual Tidak mengalami penurunan Seperti itu Jadi intinya adalah Kenaikan cukai rokok Tidak berdampak kepada perusahaan rokok Karena yang bayar kan juga konsumen Seperti itu Maka Rp2.243 adalah Diskaun Pertanyaannya apakah kita harus menunggu sampai dengan April Kan bisa saja ketika beberapa hari Menjelang laporan keuangan kuartal pertama Di rilis Harga sudah terbang dulu nih Karena ada insider trading Sudahlah kita sama-sama tahu Insider trading itu ada Cuma tinggal mau dibuktikan Bisa atau tidak dibuktikan Kan gitu ya Kan gampangnya Lucu-lucuannya Ibaratnya Bagian accounting Punya teman Nah temannya ini trading saham Dibocorin sama si accounting Eh laba bersihnya flat Nah si teman ini Yang trading saham Punya komunitas saham Pemainnya kakap semua Kan gitu ya Kakap semua Dan diantara kakap itu Eh dia berteman baik Dengan salah satu fund manager Misalnya gitu kan Laba bersih flat Teriak begitu Udah diborong jebret Itu insider Tinggal bisa dibuktikan apa enggak Lah kalau mereka berdua ngobrolnya di parkiran Tidak ada rekam jejaknya Tidak 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 berupa chat maupun suara Enggak ada Enggak ada yang direkam Cuma ngobrol di parkiran gitu doang Tidak ketemu Itu insider trading Tapi kan enggak bisa dibuktikan Nah Pertanyaan kan kita enggak bisa nih Nunggu selama itu Jadi Apa yang mesti kita lakukan sekarang Apa yang kita mesti lakukan sekarang Misalnya Saya punya uang nih 100 juta Saya mau alokasikan beli HM Sampurna 10% Dari dana 100 juta Nah berarti 10 juta kan Apa yang saya harus lakukan dengan harga yang ada sekarang nih Yaitu di harga HM SP di harga 2300an Apakah buy Gitu kan Apakah buy Atau tunggu Turun ke 1900 Iya kalau turun ke sana Kalau enggak Kan gitu Apa yang mesti dilakukan Gampang kok Ya kan Kalau memang Anda pingin beli Dan Anda simpan Untuk lumayan lama Anda udah yakin bahwa ini Enggak ada dampak lah Cukai rokok Orang lebih berani Enggak makan nasi Daripada enggak rokoan kok Menurut perokok begitu Enggak ada masalah Mau harganya naik berapa Yang penting barangnya ada Maka Anda bisa Masuk aja sekarang Beli aja sekarang 2340 Ya kan Kenapa saya bilang beli aja sekarang Simpelnya adalah 2340 Dan harga wajar yang kita hitung Dengan laba bersih yang tidak drop Alias flat 2243 Itu kan deket tuh Cuman selisih 5% Ya Anda beli aja Katakanlah 4 juta dulu 6 juta nya Anda sisakan Buat nanti Atau misalnya ketika harga Meneran turun ke 10900 6 juta nya masuk Beres kan Seperti itu Toh Anda bukan untuk Ditradingin kan Ibaratnya beli sekarang Ntar minggu depan Jual kan enggak Enggak buat begitu Ibaratnya kan Oh Ini buat megang Lumayan panjang nih Misalnya Saya mau dividennya 5% Lumayan loh Kan gitu Dan saya yakin Cukai roko tidak berdampak Ya kan Yaudah Gitu aja Salah satu strategi gampangnya Masuk aja dulu sedikit Terus sisain bluru Buat ntar beli Loh kenapa enggak 100 juta dialokasikan semua Untuk HMSP Sinting kali ya Gitu kan Orang Sinting Ya Mana ada All in All in Begitu Kalau masih berpikiran Mau kaya mendadak Di dunia saham Ya Minggir deh Enggak usah Enggak usah trading saham Menjudi aja Ya Ini saya ngajarin yang benar Gitu loh Oke Tapi kalau Anda merasa Wah ini cukai roko Berdampak nih Ya kan Kayaknya sih Tahun depan Laba bersihnya bakal turun Yaudah Enggak usah dibeli Di harga sekarang 2300 Enggak usah beli Tungguin aja ke 1900 Kalaupun pingin beli Ya tungguin Nanti di 1900 Beli berapa Langsung 10 juta dibeli Enggak Cicil aja lagi Sisakan dananya Untuk jaga-jaga Kalau dia turun ke 17000 16000 Misalnya gitu Ya Jadi selalu harus ada cadangan Enggak bisa All in All in Begitu Ya Ingat Tadi saya mulai dengan Asumsi Modalnya 100 juta Alokasi 10% Yaitu 10 juta Untuk 1 emiten Oke Jadi seperti itulah Kalkulasi Mengenai Harga wajar Daripada HM Sampurna Dan Gudang Garam Serta strateginya Bagi Anda yang ingin Memiliki Saham ini Untuk Portfolio Yang Buat jangka panjang Seperti itu Semoga Video ini Bermanfaat Bagi Anda Ya And Thank you for watching